Pemirsa Gubernur Jampi Al-Haris membuka Festival Bantai Adat Sedekan Negeri dengan memotong kerbau yang menjadi salah satu tradisi masyarakat di Rantau Panjang Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tahun ini sebanyak 70 ekor kerbau dipotong, kemudian dijual ke masyarakat dengan harga di bawah harga pasar. Festival Bantai Adat di Rantau Panjang Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin merupakan salah satu tradisi dan menjadi agenda tahunan masyarakat setempat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Gubernur Jampi Al-Haris, Jumat sore 17 Maret, membuka langsung festival tersebut. Tradisi tersebut dihadiri para pejabat Pemprov Jampi dan Kabupaten serta tetua adat dan ribuan masyarakat merangin. Gubernur Jampi Al-Haris dalam kesempatan itu mengapresiasi masyarakat Rantau Panjang yang terus melestarikan adat yang sudah turun temurun setiap menyambut bulan suci Ramadan. Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menjarahkan sertifikat warisan nasional tak benda kepada Bupati Merangin dan ketua adat setempat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas tradisi tersebut. Ini warisan nenek moyang kita yang wajib kita jago tentunya. Mudah-mudahan ke depan tambah ramai. Tadi kita ampun ramai tadi, Alhamdulillah. Nah, kemudian mudah-mudahan doa kita semuanya tradisi ini sampai pada anak cucu kita. Kita tahu dengan adat, tahu dengan apa yang telah dibuat oleh orang tua-orang tua kita dahulu yang tetap kita pakai, kita abadikan di tengah-tengah masyarakat. Dalam festival pantai adat tahun ini, ada 70 kerbau milik masyarakat yang akan dipotong dan kemudian dijual dengan harga di bawah harga pasar. Masyarakat yang ingin membeli tinggal datang ke lokasi festival. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan.